Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari midrent nya Samsung teman-teman di biasanya untuk seri midrent Samsung itu kodenya atau serinya dihadi awali ya dengan huruf A atau huruf M ya teman-teman untuk panjangannya enggak tahu panjangannya enggak tahu Hai jadi biasa flagship tuh ada seri S seri Z nah yang akan kita review yang ini teman-teman ini adalah Samsung Galaxy A53 5G untuk RAMnya 8 internalnya 256 GB warnanya awesome black unitnya resmi Indo Indonesia ya jadi ime-nya aman bisa pakai sim card apa aja di Indonesia ya di Indonesia jangan pakai sim card luar negeri entar malah nggak kebaca ya unitnya resmi sein untuk kelengkapan ini full set ori kayak begini Hai story dusnya slim box isinya cuman kabel ya kalau ada bonus casing ini mah bonus dapat dari sananya aja nih Bang Ape kasih ya tuh Hai jadi enggak Bang Ape simpen-simpen lah menuh-menuhin Hai berangkas istilahnya gitu ya Hai untuk adaptornya sendiri teman-teman beli sendiri ya charger tapi Bang Ape jual sih kalau teman-teman emang mau harganya 200 ribu untuk adaptor chargernya aja ya kan kabelnya udah ada kalau sepaket baru 300 banget juga ada sih kabelnya Ori untuk full setnya aja ini teman-teman tanpa adaptor ya tiga juta rupiah tiga juta rupiah terus sama apa juga ada jual headset AKG stoknya enggak banyak teman-teman ya ini yang tipe C di 250 ribu tipe C ya untuk kesini atau yang Jack klik 3,5 juga ada 230 Hai jajah langsung kita review sama-sama dari bagian fisiknya kalau ada yang nanya Bang kok ini motifnya kayak gitu Emang aslinya gitu ya enggak jadi ini kalau Bang Ape sebutnya gar skin ya teman-teman atau anti gores untuk bagian belakang handphone kalau dilayarkan anti gores juga ada ya bisa tempered glass atau nih kayak gini tempered glassnya atau hidrogel ya atau anti gores plastik yang biasa itu beda-beda nah kita review sama-sama dari bagian belakang ini soal masih bagus ya temen-temen ya karena emang dirawat jadi dipasang ini supaya enggak jamuran karena beberapa tipe seri me-trends jamuran bahkan di fleksi pun seperti itu temen-temen sekedar info ya unitnya kita kata dulu jadi kalau misalnya jamur tuh apa sih misalnya kita pakai casing jarang dibersihin ya ada kadang ada bintik gitu ya bintik-bintik yang semakaian casing tapi ini kategorinya normal wajar ya temen-temen walaupun ini bahannya terserah ada yang bilang Gorilla Victus lah apalagi Gorilla Glace atau apa macem-macem jadi enggak usah khawatir bisa kita siasatin atau kita cegah dengan pemakaian anti gores seperti ini masih oke ya temen-temen udah terlindungin tuh kaca kamera juga masih oke ya ada jamur-jamur tipis di bagian framenya aja seperti itu sudut-sudutnya oke tiga juta rupiah lumayan lah temen-temen ya dan di bagian framenya nih ini kan dipakai casing ya kayak gini jadinya nih tuh gini aja buat ngelindungin tapi memang terlindungin ya kalau jarang dibersihin bisa menyebabkan gitu tapi ini bukan lecet ya dual sim disini temen-temen ya ada ke sedikit jamur-jamur gitu ya di bagian framenya dia kan aslinya mengkilap mengkilap kayak siapa ya A73 mengkilap enggak A73 juga mengkilap ya mulus ya teman-teman maksudnya mulus tuh enggak ada lecet atau bekas jatuh penyok ya jamur tombol-tombol sudut-sudutnya Oke enggak ada penyok sama bagian sini juga ada jamurnya aja ini mulus ya temen-temen ini bekas jamur nih ke sudut terakhir untuk layarannya juga udah ada anti-goresnya yang bisa dibanggap eh spil di awal ya Hai hingga ada lecet atau membaca detak sudut-sudutnya ini enggak full untuk anti-goresnya nih lap dulu aja biar cakep ya anti-goresnya yang udah dipegang soalnya jadi nempel sidik jari nah seperti inilah anggaplah mulus yang belum mulus biar cepet nih Oke kamera selfie di tengah mulus sudut kiri atas kanan atas juga oke enggak ada lecet cetak untuk fingerprint di sini bisa temen-temen ya tadi tes normal it's ya masih disini fingerprint Oke nah warnanya cakep karena udah pakai panel amoled dan diversitas 120 ya kita lihat dulu terus face ID gambar gemboknya biar kebuka temen-temen gambar gemboknya kebuka seperti ini Hai NFC nya support A53 support NFC Hai di bagian mana nih Oh sini ya Oke NFC nya ke detect IMEI nya teman-teman yang berminat bisa kita dicatat disini 7170 hasilnya RR Hai nah ini dia nih 7170 sesuai ya 8256 black Bang HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air produksi di pertengahan 2022 untuk hardware nya teman-teman di warna biru ya biasa ada di layar dulu ini ada shadow tipis kalau ada yang nanya masih belum belum terlalu ngerti saya udah apa sih ini bahasa Bang HP ya shadow tuh suatu aplikasi yang muncul terus ya kelama-lama dia berbekas di layar contohnya apa yaitu navbar kayak gini ini Bang HP bilang nah ada tombol recent home back dan ada garis misalnya kita di depan nih kayak gini nih ya ini ini dia kan seringannya muncul teman-teman kalau kita ini ya kalau handphone gak dimatiin misalnya 12 jam ya terus ada aja nih ada Nah itu bisa jadi shadow maksudnya walaupun kita di warna biru misalnya dia tetap-tetap muncul harusnya kan enggak ya kalau kalau nggak kelihatan ya kalau yang nggak biasa ngeliat enggak enggak kelihatan teman-teman karena memang biasa muncul ya dan yang di atas di atas itu hitam apa logo-logo ini nih ada notif persentase baterai terus aplikasi gini-gini dah jam ya itu tapi tersamarkan aja karena tipis kita lihat secara keseluruhan gini enggak kelihatan teman-teman Hai kalau mau didekatin boleh kalau teman-teman bisa nerka-nerka tebak-tebak buah manggis siapa yang manis silahkan ya tapi Bang HP ceritain aja ya jadi visualisasinya kayak gitu dah kalau di warna hijau juga susah kalau Bang HP biasanya lihat di warna biru untuk lihat shadow kalau kalau tompel kan kelihatan tompel garis bercak apa noda itu kelihatan kalau saya datu tipis dan susah Insya Allah kalau masih tipis enggak mengganggu teman-teman enggak usah khawatir ya jadi tetap aman Hai apalagi warna merah gini enggak kelihatan nah seperti itu ya di warna putih boleh teman-teman kalau mau lihat di warna putih kalau bisa ya agak susah kalau mau lebih gampang dicari warna biru kalau ini tetap ada ya Emang kan dia muncul di warna putih memang muncul tuh ini kan ada nih kalau kita ya kesini kan merah kalau kita receiver ini tetap ada ya jadi nggak bisa dilihat di warna putih Emang karena dia ada terus di sifra kedengeran ya teman-teman ada udah 8 menit jadi videonya agak panjang kalau memang dia ada kondisinya yang enggak 100% cakep lah gitu ya enggak 99% cakep jadi agak lama kita butuh waktu geternya ada ya Bang pewakilin untuk kamera belakang ini kita tes dulu ya kalau kita videonya agak lama ya harap bersabar kamera pertama normal keduanya hitam putih normal juga ya berfungsi hitam putih terus ultra-wide ini sama satu lagi makro Nah kita deketin aja untuk kameranya normal semua kemudian di bagian touchscreen disentuh dulu atau cara pembeliannya ada tiga pilihan COD media transfer langsung Tokopedia atau Shopee lumayan ya buat kalau kasih ke anak yang khawatir kalau handphone-handphone flagship kan ntar kenapa gitu ya mendingan pakai handphone yang tiga juta nih udah cakep touchscreen Oke sekarang speaker untuk kualitas audionya ini udah bagus teman-teman triblenya dapat basenya juga oke ya atas bawah normal nggak ada yang sebenarnya untuk save pengujian tombol-tombol ini berfungsi teman-teman cuman emang enggak terlalu enggak terlalu apa ya enggak terlalu empuk jadi Hai agak sedikit mendem ya tapi bisa Hai untuk tombol volume up and down ya berubah warna bisa kalau di layar aman seperti itu ya teman-teman kemudian untuk kamera selfie ini kita tes dulu normal kamera selfie grip sensor working black tampak karena udah pakai panel amulet ya jadi ini saran banget juga kalau misalnya kita naikin volume ya kita nggak mesti terus-terusan tekan tombol volume up and jadi cukup sekali asal gambar ini muncul di sini aja mendingan naik turunin volume sama untuk tombol power juga gitu untuk mati hidupin mendingan dua dua kali ketuk aja bisa di on off kok di setting ya jadi kayak gitu jadi ngurangin untuk ini nih keseringan ditekan tekan ini ya jadikan istilahnya Aus ya kayak gitu teman-teman fingerprint berfungsi Oke ya jadi udah semua sekarang kita ke bagian tentang ponsel perangkat monake Android 14 wanya 6.1 beternya di 5000 mAh untuk keram internalnya ini tadi temen-temen dah lihat didusnya 8 per 256 sama ya jadi banget info awal refresh rate nya dia tinggi sampai 120hz Hai lokasi foto emang a53 tuh lebih apa ya warnanya tuh lebih kontrasnya tinggi kalau yang seneng tuh cukup cakep ya dengan zoom maksimal sampai 10 kali sih 10 kali Hai dah nih siapa ini kucing wahaha itu aja ya temen-temen untuk charger nya bisa daya cepat 15W atau Super OpenWatt tinggal nyesuaiin adaptornya aja sih Hai lihat kelengkapannya tadi udah dispel sedikit sih ya ini ada eh plastik tuh masih komplit sih jadi emang ini tuh SIM ejector ya memang ini pemakaian di dipakai gitu yang bener dipakai tuh sampai warna kuning ya dipakai gitu buku ada ada semua teman-teman Terima kasih ya yang udah menyimak review banget dari awal sampai akhir untuk stok bisa dilihat atau mengapa absen tapi udah 12 12 menit nih dikit lagi yang apa-apa absennya kita mulai deh dari A34 ini 256 nih beda warna S22 Ultra S23 Ultra sini ada A55 yang 12-256 ada S23 FE sudah dua reguler S2 TV beda warna ya terus S24 plus ini 512 full set 173 dan S23 plus ini yang 256 full set juga set ori ya teman-teman jadi yang mulai ada satu dua tiga iya tiga ya itu aja jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh